Intro Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara pendapat akhir praksi-praksi DPRD dan pengambilan keputusan terhadap perancangan perda Kabupaten Banjar serta tentang penanda tanganan persetujuan bersama KUA dan perubahan APBD tahun anggaran 2020 digelar di ruang gedung DPRD Kabupaten Banjar Rapat Paripurna ini turut disaksikan Bupati Banjar Haji Holilur Rahman didampingi asisten administrasi umum Siti Mahmudah melalui video conference di Komen Center Barukah Martabura Ada pun pendapat praksi DPRD Kabupaten Banjar diantaranya Komisi 1 mengutarakan usulan rap perda tentang ketertiban umum untuk dijadikan perda Sedangkan Komisi 2 tentang usulan inisiatif pemberdayaan desa wisata Komisi 3 usulan tentang penataan kawasan umum Komisi 4 usulan tentang penanggulangan kemiskinan serta badan pembentukan peraturan daerah yang mengusulkan penyelenggaraan cadangan pangan di daerah Dalam pendapat akhir praksi Komisi 4 yakni tentang penanggulangan kemiskinan di daerah Hajah Pitria selaku jurubicara menjelaskan negara mempunyai tanggung jawab akan kesejahteraan rakyatnya Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan terarah sehingga bisa melibatkan pemerintah perseorangan, keluarga dan masyarakat dalam upaya penanggulangannya Dengan menghasilkan persetujuan tentang 5 rancangan peraturan daerah yang dibacakan ke 5 praksi DPRD Kabupaten Banjar untuk kemudian dijadikan perda dan diteruskan ke tingkat pembahasan selanjutnya Dalam rapat paripurna kali ini juga dilakukan penanda tanganan persetujuan bersama KUA oleh Bupati Banjar dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki yang disaksikan peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar Fuad, Uji, Kominfo Banjar melaporkan DPRD Kabupaten Banjar